Minta dibuatkan desain yang low budget, artinya untuk pembangunannya yang murah saja Yang ringan-ringan dulu saja, yang penting sudah bisa dihuni untuk keluarganya yang mempunyai satu orang anak kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam M7 Kembali di channel Eko M7 Barokat, kita bertemu semoga kita semuanya sehat selalu, amin ya robbal alamin Sobat M7-nya, video ini merupakan request dari Ibu Mei yang berasal dari Tangerang Tanahnya ukuran 5x11, dengan kondisi kanan dan kiri dan belakang sudah berimpit dengan tepoknya tetangga Di tanah yang sekeukuran ini, kita memang harus benar-benar pintar mengakali agar semua ruangan bisa mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang bebas Bebas-nya minta ada karpot, walaupun untuk mobil kecil, kemudian ada 2 kamar, kamar mandi, yang lainnya menyesuaikan saja, yang penting ada dapurnya Dari depan, di sini adalah karpotnya, bisa untuk mobil Akiya Aila Brio, di sini adalah halaman, di sini adalah terasnya Selanjutnya, masuk ke sini, di sini adalah area, ruang keluarga, memang tidak luas ruangannya, ke sini 2 meter Di sini ada TV kecil, di sini ada meja secukupnya, kemudian di sini ada kulkas Kemudian di sini juga ada meja kecil, kemudian di sini adalah dapurnya, ini adalah kompor untuk cuci piring dan seperti rak piring Di sini adalah jendela yang mengarah ke halaman belakang yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan cahaya, juga bisa untuk jemuran Untuk kamarnya 2, masing-masing ke sini adalah 2,5, 2,5, ke sini adalah 3, di sini bisa diisi dengan lemari pakaian, kemudian tempat tidur, di sini meja kursi Jendelanya mengarah ke sebelah sini, kamar yang satunya, di sini tempat tidurnya, ini lemarinya, meja kursi, jendelanya mengarah ke sebelah sini Di sini adalah bukaan, di sini jendela, dan di sini adalah pintunya Kemudian kamar mandinya, di sini, kamar mandinya masuk ke sini, di sini adalah shower, dan di sini adalah WC jongkok Dibutuhkan ember, nanti ditaruh di sebelah sini, kemudian sirkulasi udaranya, di sini ada ventilasi, mengarah ke sebelah sini Sehingga kamar ini, dan ruangan kamar mandi ini, sirkulasi udaranya mengarah ke sebelah sini Di sini adalah mesin cuci-nya Memang request-nya, Bumei, minta dibuatkan desain yang low budget, artinya untuk pembangunannya yang murah saja Yang ringan-ringan dulu saja, yang penting sudah bisa dihuni untuk keluarganya yang mempunyai 1 orang anak kecil Nah, seperti yang menuju semuanya, demikian review saya pada video kali ini Semoga bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, khususnya Ibu Mei yang berada di Tangerang Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!